Belajar matematika, asik dan kreatif bersama, apik optimis 100% Semoga sukses SBMPTN tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Optimis ya, strateginya, taktiknya gimana? 100% Kenapa? Karena tidak ada minus, asik ya Tapi baru-baru ini ada wawancara kepada ketua SBMPTN, Prof. Nafi Di TV swasta dan juga ada secara online Beliau menyatakan, peserta SBMPTN diharapkan untuk tidak menebak jawaban Tidak gasing, tidak menebak jawaban Tidak bisa lagi menebak-menebak dengan sistem baru Sesuai tidak usah memikirkan sistem penilaiannya Belajar saja yang giat Ini bagus sekali, jawab soal dengan benar Nah ini pesannya sangat bagus Karena jawab soal dengan benar, ini cocok dengan paman apik Jadi taktiknya, strateginya adalah jawab 100% Pengennya sih benar, gitu kan kita pengennya Tapi dari 100% ini kan mungkin hanya sebagian yang benar Ya, dari sebagian yang benar itu kita berharap benarnya maksimal Gitu lah ya kalau paman apik ya Benarnya maksimal, sebanyak-banyaknya Bagaimana agar benar maksimal? Tentu saja kita butuh keberuntungan juga ya Selain belajar kita butuh doa dan juga amal soleh Oke, paman, tapi tadi katanya Tentu saja tidak boleh menembak-nebak gimana? Ya iyalah kalau menembak semuanya tidak boleh lah Sesuai kata profesor ya Paman apik kan sudah bahas juga ya Semoga Anda sukses ke jurusan, ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan Kenapa kalau menembak tidak boleh? Paman apik sudah sering ya Kalau menembak 100% Maka yang benar itu hanya seperlimanya kan Karena pilihannya kan APJD APJD ya Maka benarnya 20% Nanti dikalikan bobot lagi ya Gitu ya kalikan bobot Bobotnya kecil lagi Karena dia mudah yang benar Ini pasti tidak lulus Itu Pasti tidak lulus Ya tidak lolos Kenapa paman yakin tidak lolos 20%? Iya Karena paman sering mengumpamakan Kalau ada anak 4 SD Kelas 4 SD Disuruh ikut SBM PTN Apa yang dia lakukan? Ya 100% nebak ya Dari 100% nebak dia akan benar seperlimanya kan Poinnya juga 20% Masa mahasiswa sama dengan SD Yang SD nebak doang Ya ini pasti tidak lolos Jadi untuk lolos kita perlu lebih besar Seperti kata Profesor Belajar yang giat dan jawab soal dengan benar gitu Paman masih ragu-ragu Boleh nebak enggak? Ya boleh nebak enggak? Aduh Oke 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 Paman apik akan bilang begini Kalau kamu Misalnya bisa 40% Ini yakin 40% Maka yang 60% nya diapain? Yang 60% nya ini dipikirkan Kalo paman apik ya Dikerjakan dipikirkan dengan baik Sehingga kalian berpeluang mendapat seperlimanya Atau lebih tinggi Gitu ya Sehingga 60 seperlimanya berapa? Kan 12% Begitu kan? Lumayan 40 tambah 12 Jadi berapa? 52% Tuh lumayan kan dapat 52% Dibanding kalau aslinya cuma 40% Gitu ya 52% nanti memang dikalikan bobot Begitu ya Oke semoga Masuk perunan tinggi yang Diidam-idamkan Paman Tapi kalau banyak salah gimana? Nah itu dia pertanyaannya ya Yang banyak salah dengan yang tidak punya salah Gimana paman? Oke 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 Bagus mana? Gini ya Misalkan ya 8 salah 8 salah Ditambah Eh 8 salah Gini 8 benar 8 benar Ditambah 2 salah Lebih bagus mana? Dengan 8 benar Plus 0 salah Jadi kosongin Bagus mana? Ayo Bagus yang atas Atau bagus yang bawah? Ayo Pilih yang mana? A atau B? Ya 8 benar 2 salah Dan 8 benar 0 salah Ya Nah karena kalau di SBMTN yang kali ini Kan salah dapat 0 ya Dikosongin juga 0 sih sebenarnya Kalau Ini tergantung ya Ini tergantung 8 benar 0 salah Kalau untuk dokter Misalkan dokter bedah Maka harus benar 100% Maka harus milih yang B 8 benar dan 0 salah Jadi gak ada korban Kalau dokter Jadi milih yang B Gitu ya Harus milih yang B Tapi kalau Anda atlet Ya misalkan finalis Ya Finalis badminton Anda milih yang A Kenapa? 8 benar Berarti Anda 8 kali juara 2 salah Dalam finalis Anda jadi juara 2 Kan gitu Jadi runner up Kan jadi juara 2 Ketika final Anda kalah 2 kali Nah dapet juara 2 Gitu Ketika menang Anda finalis Dapet 8 kali juara Jadi kalau atlet Nah milih Yang A Gitu Kalau SBMTN Milih yang mana? Kalau ada 8 benar 2 salah Dan 8 benar 0 salah Ayo menurut Anda Bilih yang mana? Nah panitia SBMTN ini Orangnya sangat Pinter-pinter Gitu ya Sehingga Dia akan memberikan Nilai yang Sangat Bagus Yaitu Benar 1 Dan skornya 0 Untuk yang Dijawab Salah Tidak dijawab ya Kosong Maupun Dengan jawaban Salah Tuh Bagus Bagus kan? Jadi Ini dianggap Imbang Gitu ya Imbang Nanti akan ditentukan oleh Bobotnya Atau barangkali Perguruan tinggi Masing-masing Barangkali ya Kalau Dia Milih dokter Apakah Milih yang B Gitu ya Barangkali ya Kalau dia Dalam Sekolah bisnis Atau engineering Milih yang A Mungkin Ya kita lihat nanti Tapi yang jelas Kita harus 100% Optimis Tidak ada minus 100% optimis Semoga sukses Diterima Di perguruan tinggi Yang Anda Idam-idamkan Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen Like Dan share Terima kasih Terima kasih